Ustadz, amalan yang pertama untuk penghapus aib ini apa sih? Katanya dianggap mudah banget, tapi begitu berat bagi orang yang suka berbuat maksiat. Aku jadi penasaran apa sih Ustadz? Mohon penjelasannya, silahkan Ustadz Maulana. Oh iya, baik. Ijin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alami. Allahumma sallallahu alaihi wa sallamah. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di Jumat pertama di bulan Jumatil akhir. Tepatnya tanggal 2 Jumatil akhir, 1442 Ijriah. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan keberkaan. Ya 88 hari menuju Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang. Betul kata Sasbani tadi, kita dan tim Islamitindas dan saya pribadi turut berduka cita atas berpulangnya ke Rahmatullah. Guru kita, Allah Yarham, Syaih Ali Jabir yang luar biasa. Pencinta Quran, orang yang dimuliakan dengan adanya Quran pada diri beliau. Membumikan Quran di bumi Indonesia. Jamai yang dimuliakan oleh Allah satu hal buat kita. Terima kasih banyak juga karena yang namanya aib sesuatu yang harus ditutupi, yang harus mudah-mudahan tidak dibeberkan. Dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah sebelum kita menuju menghadap kepada Allah SWT. Nah, jamai yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi amalan yang pertama. Mohon maaf, amalan yang pertama jika kita melakukan akan ditutupi aib kita adalah, apa itu? Menjauhkan maksiat di kalah kita sendiri. Nah ini nih. Ini nih, hati-hati loh. Yang paling mudah kita lakukan dosa itu ketika sendiri karena tidak ada yang lihat. Tapi ini, mereka yang bersembunyi dari manusia, tetapi hati-hati. Mereka tidak bersembunyi dari Allah. Maksudnya apa? Padahal Allah bersama mereka. Dia kelihatan alim. Oh soleh, tapi ternyata maaf ya. Ini dikatakan melakukan kemunapikan dari sisi amal. Atau dari sisi keyakinan, mohon maaf ya. Contoh, ini kan sekarang maaf ya, maaf dulu kita dilarang keluar. Karena jangan sampai ada pengaruh di luar. Sekarang kan pengaruh luar itu sudah masuk ke dalam. Betul. Di tangan, pakai gadget, browsing-browsing. Bahkan judi itu bukan keluar lagi. Tapi bisa jadi melakukan judi di dalam ketika dia sendiri. Ini hati-hati loh, hati-hati. Tanpa kita sadari, kita sudah melakukan dosa besar. Kok dosa besar? Karena menampakkan kesalahan. Tapi ia sebenarnya melakukan larangan Allah. Walau dosa itu diterjang oleh dosa yang kecil. Walaupun dosa kecil. Kenapa? Karena dia sendiri. Harusnya pengawasan itu, disinilah keyakinan itu. Makanya ibadah puasa itu mengantarkan kita untuk pengawasan diri. Sekali lagi, pengawasan diri. Maka tanda, ini hati-hati. Tanda ilangnya ketakuan seseorang. Dan rasa takutnya kepada Allah ketika dia berani berdosa ketika dia sendiri. Makanya memang, ya Allah, ya Karim. Kalau di pesantri kan biasanya tidak ada hijabnya. Supaya kenapa? Tidak ada yang berusaha untuk mau berdosa sendiri. Makanya berkumpul itu. Oh iya. Kalau bahaya kan, kadang-kadang manusia tanpa sadari. Dia sudah melakukan kemaksiatan walaupun dalam kena seni. Makanya nanti dari kemudian orang yang seperti ini, kelihatan salahnya di luar, tapi di dalam ternyata ini akan dibangkitkan bagaikan debu yang berbau busuk. Debu kecil. Debu kecil tapi berbau busuk ya. Berbau busuk. Itu nanti dari kemudian. Jadi, kalau misalnya dia sendirian, ini katanya dosa dia bermaksa saat sendirian itu memang lebih berat. Lebih berat. Kalau misalnya lagi banyak orang ya, kita lebih muda. Nah gini, kalau kita banyak orang itu ada agak malu. Betul. Ya gimana ya, pencitraan lah. Betul. Atau mungkin mohon maaf tanpa menggurui. Kadang-kadang ketika kita banyak orang kan masih ada yang mengingatkan kita. Tapi kalau sendiri, siapa dong? Betul. Dan bahayanya katanya dosa yang kecil yang dilakukan oleh sendiri itu malah bisa menghancurkan seluruh keluarga. Benar gak sih Ustaz? Jelas. Karena nanti, satu, ini buat yang di rumah. Ketika orang melakukan dosa sendiri dan akhirnya juga nampak, apa yang terjadi? Orang akan kecewa. Keluarga akan kecewa. Aduh, ternyata dia begini aslinya. Aduh. Kecewa kan. Jadi nama baik keluarga juga ya nanti. Jelas, itu sudah betul banget. Kalau nama keluarga pasti akan ya. Betul. Bermula dari kebiasaan-kebiasaan di saat dia sendiri melakukan. Terus lama-lama ya karena sekarang juga zamannya era sosial media yang lama-lama. Makanya jangan jalan sendiri tapi jalan barengan supaya ada yang mengingatkan. Betul, betul itu intinya. Nah itu dia amalan yang pertama itu adalah susahnya kita menjaga diri di saat kita lagi sendiri. Baik, jamaah mulai makin seru nih. Kita pasti penasaran apa sih amalan-amalan berikutnya yang sebagai penghapus dosa dan aib kita. Tapi sebelumnya aku mau ngajakin dulu jaman untuk menyaksikan video berikut ini. Terima kasih telah menonton.